Legenda bulutangkis Indonesia, Lim Sui King menjadi salah satu mantan pemain top yang masuk dalam tim pemandu bakat audisi Biasiswa Bulutangkis 2015 yang sedang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah. Lim Sui King kembali turun gunung ke dunia bulutangkis karena melihat seretnya prestasi bulutangkis tunggal putra Indonesia. Comebacknya itu pun tak pelak menjadi pusat perhatian. Maklum, Lim Sui King sangat jarang muncul ke publik terutama sejak karirnya sebagai pemain selesai di tahun 1988 setelah dia memutuskan gantung raket. Di masa jayanya, Lim dikenal sebagai salah satu pebulutangkis tunggal putra terbaik yang pernah ada di planet bumi. Ia pun memiliki julukan yang lekat dengan namanya sendiri dan hanya satu di dunia yakni King's Mask. King sempat muncul lagi ketika meluncurkan biografi berjudul Panggil Aku King di tahun 2009. Namun setelah itu, ia menghilang lagi. Baru tahun ini, si pemilik tiga kali juara All England tersebut benar-benar comeback ke bulutangkis. Kendati sudah absen cukup lama dari bulutangkis bukan berarti Lim Sui King abayu dengan perkembangan badminton Indonesia. Pria berusia 59 tahun itu mempunyai sejumlah catatan soal seretnya prestasi sektor tunggal putra. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang seolah tak bergigi di tunggal putra setelah Taufik Hidayat Pensiun. Sony Dwi Kuncoro, Simon Santoso, dan Tommy Sugiarto yang diharapkan bisa menggantikan Taufik tak melaju sesuai harapan. Terima kasih telah menonton!